Di dalam BAP Saudara Nomor 16 Ini banyak hal nih disebutkan Bahwa Saudara Nasruddin curhat atau cerita tentang proyek, tentang politik, tentang partai demokrat Pada saat melarikan diri ke Singapura Pada saat berada di Singapura Kemudian permintaan dana dari ketua fraksi demokrat yang baru Bisa Saudara Saksi jelaskan soal ini? Saya urut satu-satu ya Mungkin dari setelah Kongres saya urut sampai nanti ketika di Singapura Setelah Kongreswa ke Demokrat itu, dia menyampaikan kepada saya di lantai sembilan Itu biasa ketika tahu lebih sedih dan ada kerjaan, kita bicara empat mata Maksudnya lantai sembilan itu apa? Ketua DPR Ketua DPR Ketua DPR Kemusantara satu, lantai sembilan Ketua Pendahara Fraksi Nah disitu dia berkeluh kesah Tentang Memburunya hubungan dia dengan ketua umum yang baru Terpilih di Bandung Bahwa banyak laporan Banyak bisikan Yang berakibat pada hubungan Memburuknya dia kepada Ketua hubungan baru Misalkan pertama itu soal Jual-jual nama PSP Jual nama IBAS Jual nama Masana sendiri Itu yang membuat dia gelisah Karena laporan-laporan sudah tembus Ke PSP Masibah